Pengukuhan lima pejabat sementara dilakukan Agus Fatoni, PJS Gubernur Sulut di Ruang Sejerantung, Kantor Gubernur Sabtu Sore. Hal ini dilakukan untuk mengisi lima kursi bupati dan wali kota yang sementara cuti dalam tahapan pilkada, yakni cuti kampanye. Kegiatan ini pun dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Lima nama pejabat sementara adalah para pejabat eselon 2 Pemprov Sulut, yakni Praseno Hadi sebagai PJS Bupati Bolmong Selatan, Mekio Nipala sebagai PJS Bupati Minahasa Selatan, Christian Talumepa sebagai PJS Bupati Bolmong Timur, Edison Humiang sebagai PJS Wali Kota Bitung, Kleyjun Dendokambe sebagai PJS Bupati Minahasa Utara. Dalam arahan penjabat sementara Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni secara tegas mengingatkan kepada lima penjabat sementara ini, selain mengawasi dan mengamankan pilkada 2020, harus menangani COVID-19 di daerah masing-masing. Momen pilkada 2020 ini jangan menjadi media penyebaran COVID-19, semuanya harus bersinergi bersama untuk menjalankan roda pemerintahan dengan menerapkan protokol kesehatan yang merupakan pesan Mendagri Tito Karnavian. Tidak hanya itu, Agus Fatoni Gobernur Sulut sementara ini mengatakan, dalam proses tahapan pilkada 2020 ini tidak ada sama sekali kerumunan masa. Bupati Wali Kota itu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya, baik di bidang pemerintahan, kebangunan, maupun kemasyarakatan. Dengan tugas-tugas yang tadi seperti disebutkan, ada pembahasan perda, ada penandatangan APBD, ada pengisian jabatan yang kosong setelah mendapatkan izin, dan tugas rutin lainnya. Nah, namun dari semua tugas itu, yang utama dalam masa yang sekarang ini, ada dua, yang seperti diarahkan oleh Bapak Menteri di dalam negeri kepada kami, dan ini untuk dituliskan kepada penjabat sementara. Tugas pertama, arahan Bapak Menteri adalah untuk memastikan bahwa pilkada berlangsung secara aman, lancar, dan sukses. Kegiatan pengukuhan penjabat sementara ini turut dihadiri for Kopimda Sulut, perwakilan BPRD Kabupaten Kota, perwakilan pemerintah Kabupaten Kota, unsur toko agama dan masyarakat, serta awak media. Aldi Pasqual, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.